Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau update perkembangan jana maru jana ysko ini kemarin aku beli jadi ini update perkembangan setelah 1 hari 1 malem sebenernya bukan 1 hari 1 malem bisa dibilang cuma 1 malem karena kemarin aku habis pulang kerja itu aku langsung beli kepikiran melihara maru dalam galon sekalian progress mumpung ada galon yang gak kepake dirumah galon ini bekas air minum dulu ketika aku masih kontrak jadi daripada gak dipake akhirnya aku isi buat jana maru sekalian progress jadi ini masuknya kemarin sore berarti 1 malem dan ini masih pagi sekitar jam jam 8 lah belum ada jam 9 jadi rencananya ya sekalian aku mau menampilkan juga kondisi dimana ikannya baru pertama kali masuk gitu kan sebelum di sebelum di progress gitu maksudnya jadi nanti entah itu 1 minggu atau 1 bulan ke depan nanti kan biar keliatan gitu nah ya sekalian didokument sekalian didokumentasikan gitu oke ini aku mau angkat dulu ke kamar mandi jadi nanti kita lihat di kamar mandi guys oke nah oke ini kita langsung tuang saja galonnya ke dalam sini ke dalam tas kom hijau ini dan aku udah nyiapin ini apa namanya saringan apa namanya ini penyari ya nah pelan-pelan aja eh gimana ini nanti jadinya selama semalem nah ini airnya aku kasih air ketapang ya sedikit ekstra gitu ya ekstra ketapang dan nanti ini aku bakal pakai lagi karena udah udah mengendap 1 hari sih jadi lumayan lah ini lumayan pekat ketapangnya tapi gak terlalu pekat banget ya oke ini belum kelihatan guys kita belum keluar oke ya oke oke mari kita serok dulu susah banget ya kamu kemana nih ini oke udah kamu jangan ngecat-ngecat nanti tunggu kamu kegores-gores nanti kalau mengecat ya oke 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 sebentar aku bukang dulu oke diem-diem oke oke disana aku sudah menyiapkan aquarium kecil buat display-nya nanti ini kita lihat dari samping dan untuk ini aku kasih lihat dulu ya ampun bandar banget nah oke ini ini bisa kalian lihat disini ini lumayan ada ada cabungnya disitu memang udah kelihatan tapi sepertinya ini udah sedikit mengumi ini kita langsung bawa ke akuarium kecil buat display-nya biar kita bisa melihat dari samping nanti oke nah oke nah oke seperti yang kita lihat disini setelah aku taruh di tank buat display tank kecil ini nah ini cabungnya udah kelihatan banget meskipun cuma satu hari karena memang kemarin aku beli itu udah kelihatan banget dari tiga ekor kan ketika aku ke akuarium itu sisa tiga ekor kenapa aku beli ini karena dari keduanya itu yang tidak aku beli ini lebih mencolok banget itu meskipun awalnya sedikit pucat gitu kan tapi ini kayak kelihatan banget itu bagus banget aku suka banget karena ini dan corak di kepalanya itu juga bagus banget aku memang kurang mengerti maru ya permaruan ya jadi ya ya sekalian belajar konten gitu kan jadi sekalian ngeprogress nah kayak gitu dari segi matanya belum kelihatan merah jadi ya ya kurang lebihnya seperti inilah ini di ukuran 14 cm sepertinya tapi ketika aku tanya kemarin sama penjualnya itu 13 cm 12-13 lah tapi ini 14 cm ya aku suka banget sih dengan cabungnya itu kayak gitu ya kan untuk warnanya ya alhamdulillahnya kelihatan kuning banget gitu kan ya padahal kemarin terus terang pucat banget guys ya kan pucat banget tapi ini udah kayak kelihatan kuning gitu ya padahal cuma semalam doang aku taruh ke tapang nah ini bakal aku progress lagi selama satu minggu nantinya ketika udah satu minggu kita lihat lagi perkembangannya kayak gimana oke oh iya ini kita ngelihat dari sisi sebelah kanannya ya kita coba ngelihat dari sisi sebelah kirinya ya kita gerak-gerakin dulu ikannya ayo guys ayo kamu coba gerak dulu menghadap ke menghadap ke kanak woy oke oke jangan melompat oke nah oke bisa kita lihat bisa kita lihat disini itu kayak simet banget ya aku suka banget lihat ya mantep ya yang bisa kita lihat disini kayak orang banget gitu ya oke mari kita lanjut progress dan gimana kedepannya nanti apakah aku update setelah seminggu dan ya aku rasa videonya cukup sampai disini dulu gak jelas banget videonya ya cuman ya setidaknya ada dokumentasi ketika ikan ini baru kita progress meskipun telat satu malam doang gak apa-apa lah itu bisa di toleransi oke aku rasa videonya sampai cukup sampai disini dulu dan tunggu video berikutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati